Pengantara Sistem Koordinat Cartesius Sistem Koordinat Cartesius ditemukan pada abad ke-17 oleh seorang filsuf, matematikawan, dan juga sekaligus seorang ilmuwan asal Perancis bernama René Discartes. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, penemuan Koordinat Cartesian oleh Discartes dapat menjembatani kesenjangan antara aljabar dan geometri yang terjadi pada saat itu. Penemuan Koordinat Cartesius termasuk salah satu revolusi dalam ilmu matematika. Discartes kemudian dikenal sebagai bapak geometri analitik dan temuannya ini terus digunakan hingga sekarang. Lalu, apa pengertian dari Koordinat Cartesius sendiri? Nah, Koordinat Cartesius merupakan sistem yang menetapkan setiap titik di dalam bidang dengan serangkaian Koordinat Numerik yang bisa ditentukan jaraknya dari kedua sumbu, yakni sumbu X dan sumbu Y. Simpelnya, Koordinat Cartesius itu digunakan untuk menentukan posisi titik pada bidang Koordinat. Konsep Sistem Koordinat Cartesius Sistem Koordinat Cartesius terdiri dari dua garis bilangan yang saling tegak lurus. Garis bilangan horizontal disebut dengan sumbu X dan garis bilangan vertikal disebut dengan sumbu Y. Dilansir dari QMAT, Dua garis tersebut berpotongan di titik 0 dari keduanya dan dilambangkan sebagai 0,0. Artinya, 0 pada sumbu X dan juga 0 pada sumbunya. Di sebelah kiri titik 0, sumbu X memiliki nilai negatif dan di bawah titik 0, sumbu Y lah yang memiliki nilai negatif. Perpaduan dua garis inilah yang disebut sebagai Koordinat Cartesian.